Bagaimana kita menjaga agar tidak terjadi masalah lainnya. Terima kasih telah menonton! 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 karena ini kan masa bulan Ramadan, sehingga untuk kebutuhan masyarakat untuk sahur, seperti itu. Bu, pihak-pihak yang ingin berkontribusi ke dapur-dapur ini, kita akan kemas? Ya, langsung ke ini aja, Balai Kota. Di Balai Kota ada, nanti kami akan buatkan lagi seperti dulu, jadi yang mau kirim langsung bisa, tapi sekarang ini sudah ada di masjid, seperti yang kemarin, yang lalu, yang 2 tahun lalu ya, yang di akhir Desember 2022, itu ada di masjid. Jadi ini sudah siap, baik BBBD maupun PMI. Sudah bungkus, ya, siap makan, kemudian termasuk aqua. Kalau untuk anak-anak kecil, ini pakaian atau tidak? Ya, ini kan menyusul ya, karena kan kondisinya tadi baru jam 8, kita yang memikirkan dulu adalah makannya. Karena mungkin kalau banjir ini kan biasanya kan tidak langsung datang ya, sehingga bisa menyelamatkan lah. Saya yang tadi yang masih was-was itu dinar indah, ternyata alhamdulillah tanggungnya masih moga-moga tidak ada apa-apa gitu. Tapi memang yang biasanya tidak banjir ini terjadi limpasan-limpasan. Ya, memang kondisi curah hujan yang sangat luar biasa, sehingga kami juga mohon maaf kepada seluruh masyarakat kota Semarang yang mungkin saat ini yang sedang menjalankan ibadah puasa terganggu karena kondisi yang memang alam. Dan kami juga melihat ini ada dari BMKG bahwa pada saat sekarang ini, tanggal 12 sampai 14, cuacanya sangat ekstrim. Sehingga diminta untuk kita waspada karena ada beberapa yang terjadi, yang di apa, yang terjadi mungkin siklon dan sebagainya. Karena kita harus waspada lah, ini banjir kanal timur, barat juga sudah mulai meluak. Tapi moga-moga ini hujannya segera reda, sehingga airnya bisa segera kebuang ke laut lah ya, bisa segera surut dan tidak terjadi limpasan-limpasan yang berarti. Ya kalau listrik sih sudah ya, tadi banyak juga masyarakat yang komplain gitu, tahu-tahu kan sudah diputus oleh PLN. Sehingga memang tadi kami juga berkoordinasi karena ada beberapa juga tiang-tiang PLN yang miring, yang membahayakan, sehingga tadi saya komunikasi dengan PLN. Nah ini ada beberapa wilayah yang sudah mati lampunya karena memang dimatikan oleh PLN. Bukan apa, ini bukannya kita mempersulit tapi ini justru bagaimana kita menjaga agar tidak terjadi masalah lainnya karena adanya tegangan listrik. Saya Sintia Rompas, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih kerana menonton!